saya ngaji di Jogja, padahal Jogja itu kota yang jarang menerima wasilah saya bilang begini, saya masih ingat betul dah webah menit pengheran itu orang mangan rangumpi pengheran itu layak kul, walayasrop, walayanam, dan seterusnya sehingga kebaikan itu gak bisa niru Allah karena Allah ini kodim, Allah itu gak tertirukan karena Allah itu mukholafatulil khawatis yang bisa ditiru, yang bisa ditiru itu ya makhluk sehingga Allah tahu, ihdinas syiratul mustaqim bukan syirataka, tapi syiratul ladhina an'am ta'alihin jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat jadi kita nirubah Hamid, nirubah Bedawi, nirubah Abdul Aziz sampai Basambu, sampai Sarif Hidayatua, sampai Sunan Benang, dan seterusnya nah, tapi orang-orang kota itu maunya itu ibadah sendiri, baca hadis terus membayangkan maknanya demikian, dipraktekkan tanpa guru maknanya kemarin ada rame-rame masalah milku liamin itu korban belajar tanpa apa? guru nah, mereka itu sebetulnya orang-orang yang masih kosong ketika kita bilang, dalilnya pakai guru ya fatihah itu ihdinas syiratul mustaqim syiratul ladhina an'am ta'alihin jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat nah, karena kalimatnya adalah an'am ta'yang telah engkau maka kemungkinan terbaik memang niru orang yang sudah meninggal karena terbukti husnul khotimah tidak terkontaminasi macam-macam tapi kalau niru yang masih hidup itu kan gak ada jaminan nanti stabil enggak? karena ya manusia itu harus setelah terkenal setelah punya jabatan mungkin agak-agak rubah ya macam-macam jadi ini penting saya utarakan sehingga sebetulnya islam kota saya ini merasakan dakwah di islam kota itu ketika kita punya dalil ya tadi dalilnya wasilah apa dalilnya mengikuti guru apa sementara ini kan santri-santri hanya putar dalil mengikuti guru, dalilnya ta'alim muta'alim mereka dari awal anti ta'alim muta'alim mereka enggak respect karena mereka orang-orang yang ya agak-agak liberal tapi ketika saya jelaskan dalilnya ikut guru sampai sanat ilah rasulillah adalah apa ihdinas sirotul musta'im sirotul ladhina an'am ta'alihim mengikuti jalan mereka yang telah engkau beri nikmat mereka menerima karena gak mungkin kita niru cara makannya Allah Allah gak makan kita niru guru-guru kita bahwa makan niatnya at-taqawi alal ibadah niat supaya kuat ibadah kita nekah niru para nekahnya orang soleh supaya ditaksiri umati muhammadin s.a.w. untuk memperbanyak umatnya rasulullah sehingga banyak orang alim coba juryahnya badawi saja berapa yang alim ada gusnaji ada macem-macem juryahnya mbak umar ada pak hamid, pak suruhan macem-macem sehingga kita nekah ngikuti ulama'-ulama' dulu ini murni ditaksiri umati rasulillah terima kasih telah menonton